Nabi mengatakan, Yang pertama kali akan dihisap dan akan dilemparkan ke dalam api neraka ada tiga golongan. Yang pertama apa? Orang yang mati di kancah jihad. Lalu orang ini dihadapkan di hadapan Allah. Lalu Allah sebutkan nikmat-nikmatnya yang Allah berikan di dunia. Allah sebutkan nikmat Allah. Lalu apa yang dikatakan? Aku berperang di jalanmu sampai aku mati syahid. Apa kata Allah? Kadabta dusta walakinna kakatal tariqal jari. Namun pada hakikatnya engkau berperang agar dikatakan pahlawan fakadakil. Dan kelar itu telah engkau dapatkan. Lalu Allah panggil malaikatnya. Lalu orang ini diseret dengan wajah yang ada di bawah sampai dilemparkan di dalam api neraka. Lalu orang yang kedua. Orang yang kedua ini mempelajari ilmu agama. Lalu mengajarkannya dan membaca Al-Quranul Karim. Lalu orang ini dihadapkan di hadapan Allah. Lalu Allah jelaskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Untuk apa engkau gunakan nikmat tersebut? Dengan bangganya orang ini mengatakan ta'alamtul ilma wa'alamtuhu wa'aratu fikal Quran. Aku mempelajari dan mengajarkan ilmu agama. Membaca Al-Quran semata-mata untuk mencari ridomu. Apa kata Allah? Kadabta dusta. Bohong. Namun sejatinya engkau mempelajari dan mengajarkan ilmu agama. Agar dikatakan alim, ulama, ustad, tuan, guru. Dan engkau membaca Al-Quran agar dikatakan qari' faqadakil. Dan gelar itu telah engkau dapatkan di dunia. Allah kembali memanggil malaikatnya untuk penyeret orang ini sampai dihempaskan dan dileparkan di dalam api neraka. Dan yang ketiga adalah seseorang yang diberikan harta oleh Allah. Orang ini mengatakan dengan bangganya, Aku tidak pernah meninggalkan satu jalan kebaikan pun. Yang engkau ridai, yang engkau cintai kecuali aku dermakan hartaku di sana. Tidak ada satupun fakir miskin yang mengetuk pintu rumahnya kecuali ia berikan infak dan sedekah. Tidak ada satupun proposal yang mampir ke meja kerjanya kecuali ia bantu acara tersebut. Tidak ada satupun anak yatim yang membutuhkan uluran tangan kecuali dia menjadi orang tua asuh. Semua jalan kebaikan itu uangnya ada di sana. Lalu apa kata Allah? Kadabta dusta. Namun pada sejatinya engkau melakukan hal tersebut agar dikatakan, Tidak ada dikatakan dermawan, fakadakil dan gelar itu telah engkau dapatkan. Akhirnya, Allah perintahkan kembali malaikatnya untuk melemparkan dia ke dalam siksa api neraka. Ini pelajaran menarik dari hadis tentang ini. Ini sebab kenapa kita harus mengobati penyakitannya. Maka pantas kalau Nabi Gita Muhammad SAW selalu biasa berdoa, Meminta amalan mutaqabbala, amalan yang diterima. Kira-kira ini amalan tidak diterima, enggak? Terima kasih telah menonton!